Dari TTU dilaporkan kekeringan melanda ratusan desa di perbatasan negara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Warga harus menempuh berkilometer demi mendapatkan air. Sedikitnya 130 desa yang tersebar di garis perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste pada Kabupaten Timur Tengah Utara saat ini dilanda krisis air bersih. Warga harus rela berjalan kiluan meter demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti di desa Haufo, kecamatan Insana ini, warga berbondong-bondong membawa jerigen untuk mengambil air di sebuah sumur yang masih belum kering. Hampir semua sumber air di wilayah ini mengalami kekeringan sejak pertengahan Juni lalu. Karena hanya satu sumur yang menjadi harapan, terkadang warga harus mengantri bila debit airnya pada sumur ini mulai menurun. Sementara perigi-perigi yang sumur-sumur yang ada sudah kering. Karena adanya bantuan ini, mereka juga tempat untuk tampung air tidak ada. Untuk beli, biasanya pakai tengki, beli di tengki. Tetapi karena masyarakat punya kemampuan seperti itu, jadi kami semua timba di sumur. Terpaksa sumur kering, kami semua kumpul di sini. Oh ya, jarak dari rumah ke sumur ini sekitar 2 kilo. 1 kilo lebih. Sumur yang menjadi harapan warga ini tidak saja digunakan warga satu desa. Namun warga dari tiga desa lainnya yang berada di kecamatan Insana terpaksa harus mengambil air di sumur ini akibat kekeringan. Warga berharap pemerintah dapat membantu menyuplai air bersih menggunakan mobil tengki selama musim kemarau panjang saat ini. Agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.